Sejumlah petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau GULKARMAT dari berbagai wilayah mulai memadamkan api di Gudang Amunisi Daerah atau Gud Murah Jaya, Ciyang Sana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemadaman baru bisa dimulai setelah ledakan dari gudang milik Tentara Nasional Indonesia AD itu sudah tidak terdengar lagi. Sudah mulai pemadaman, tadi jihandak dari TNI sudah menyisir. Jadi sudah dinyatakan bahwa kondisinya bisa dilakukan pemadaman. Ungkap Kadis GULKARMAT, DKI Jakarta, Satriadi Gunawan di lokasi, Minggu 31 Maret 2024 Tinihari. Kendati demikian, Satriadi belum bisa memastikan bagaimana kondisi terkini Gud Murah Jaya. Kalau kondisi gudang ini belum kita bisa nyatakan pendinginan atau enggak. Karena kita belum di TKP, kita baru mau masuk ke TKP, ujarnya. Untuk meminimalisasi risiko terhadap personel, mereka mengerahkan dua unit robotik yang digerakkan remote control dari jarak 500 meter. Nah, itu jangan sampai risiko karena kan ini masuk ke gudang peluru yang memang SOP-nya harus penanganan khusus. Jadi itu digerakkan oleh operator dari jarak jauh yang sudah terlindung dengan tanggul, bungkasnya. Sebagai informasi, gedung amunisi yang terbakar itu merupakan milik kodam jaya. Terletak di kampung Parung Pinang, Desa Ciang Sana, Kabupaten Bogor. Adapun kebakaran diduga terjadi karena adanya amunisi yang sudah kadaluarsa. Sehingga membuat material menjadi labil dan bergesek. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Kristo May Sianturi menuturkan, kebakaran gudang amunisi di Ciang Sana terjadi pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran gudang peluru itu mengakibatkan ledakan keras yang mengagetkan warga sekitar. Amunisi terpental ke permukiman warga. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.